Sobat youtubers, kembali bersama KHK Corner Kali ini kita akan menampilkan beberapa review ulang Dari aksi-aksi para supporter Terutama supporter PSMS Medan Ketika klub mereka, PSMS melawat ke Jakabaring Pada tanggal 18 Oktober lalu PSMS memang dekat dengan supporter Sriwijepsi Terutama Singamania Sebagai supporter dari tim sesama Sumatra Mereka sangat men-support Kedua supporter ini memang saling mendukung Ya ini dia aksi mereka ketika sama-sama bernyanyi Dan ini aksi dari PSMS ketika menjaga bus Bus Sriwijepsi yang akan masuk ke stadion Mereka memberikan dukungan dan semangat Ya ini dia Peter Butler, pelatih dari PSMS yang mengulas Bahwasannya baik Sriwijepsi maupun PSMS masih memiliki peluang untuk lolos dari zona dekredasi Pasal memang berjuang dan sebagai sesama tim Sumatra Dia berharap baik PSMS maupun Sriwijepsi lolos dari zona merah ini Ya berikut ini perayaan Ulta ke-13 Sriwijepsi oleh Singanita Supporter wanitanya dari Singamania Ya supporter Sriwijepsi Ya mereka pun berharap Sriwijepsi lolos dari zona dekredasi di musim ini Dan kembali sebagai klub papan atas yang selalu meraih gelar juara di setiap musimnya Ya berikut ini komentar dari para Singanita Harapan kami semoga Sriwijepsi tidak diberada di bagian bawah Dan kami berharap kembali seperti lulus sedia di juara dua kali liga Ya berikut ini peluang dari PSMS dan Sriwijepsi Masing-masing Sriwijepsi menyisakan empat pertandingan dan PSMS lima pertandingan Namun peluang kedua tim ini sama Mereka bisa lolos dari zona dekredasi Asalkan memaksimalkan poin kandang dan mencuri poin di salah satu laga tandang mereka